Anda bayangkan, anak 3-4 tahun, 5 tahun, sampai menghafal koran Hatam 30 Juz untuk persiapan dia pulang. Padahal dia belum balik. Anda diberikan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Apa yang anda kerjakan kalau sampai hari ini aja baca belum punya waktu. Setiap kita, pasti pulang. Kita pasti meninggal. Itu pasti. Dan kita gak bisa pilih. Mungkin hari ini, mungkin sore ini, mungkin malam ini. Dan kita yakin kita pulang. Tajwid itu secara singkat membaca dengan baik dan benar. Panjang-panjang itu aja maknanya. Supaya bagus bacaan, benar bacaan. Tajwid. Makanya orang dulu belajar Tajwid itu, bagus, benar. Tidak muncul tahsin. Kenapa ada tahsin sekarang? Karena cara bacanya tidak baik dan benar. Saya mau kasih rahasia sebentar ya. Untuk berbagi saja. Ini di antara kita saja. Jadi kalau kita baca Quran benar, Belakang kedengaran gak? Baik. Jadi kalau kita baca Quran, Betul. 20 ayat saja. Kesanannya mudah. Tinggal gharib muskilah saja. Jadi kalau kita benar bacanya, Belajar dengan Tajwid, Sabar. 20 ayat saja. Itu kesanannya itu akan mudah. Karena Quran itu unik. Allah itu subhanallah. Allahu Akbar. Maha sayang sama kita. Jadi, Makarijil huruf, Ada huruf 29 itu. Kalau keluar itu dibagi tiga. Ada yang paling ringan. Disebut harful hawa. Itu ada dua. Ada yang menyebut tiga. Halif, hamzah, ha. Ini gak ada sekat. A, ha, 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 ha. Tuh. Gak ada sekat. A, disekat di sini. Yang kedua itu. Yang kedua itu. Nanti keluar. Yang agak sulit. Bok. 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 Walang. Bok. Bok. Tengah-tengah. Dha. 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 Perhatikan keindahannya. Begitu kita baca Quran surah al-fatihah. Dari mulai udara. Disini hawa. Sampai kelisan. Sampai ke bibir. Tiga ini disingkat dengan tiga huruf. Alif, lam, dan mim. Alif dari hawa. Lam sambil ke lidah. Mim sambil ke bibir. Dari segitajit. Bukan tafsir. Setelah itu dimulai dengan pertengahan. Dha. Alif, lam, mim. Dha. Dha. Dhalikal kitabula waibasih. Dha. 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 Apalagi ada yang Lihat sini, setelah Danya lancar, dipindahkan D, ayat tiganya Setelah D dengan D lancar, ketemu Setelah lancar D dipertemukan dengan D, ayat 4 Kalau sudah lancar sampai ke 70-71, ketemu Semua di situ Ada semua Kalau sudah itu lancar, tinggal Gharib muskira Makanya kalau anda ngaji Ketemu guru yang ketat Berbahagia, itu tandanya Allah menginginkan anda Mengajar dengan benar Baca ta'ud, bu A'udhu 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 billah Lah, bukan lah Masya Allah Satu jam, a'udhu aja tuh Kalau sudah seperti itu Jangan adu ke suami, bu Papa ketat gurunya Yang lain aja Tidak Anda masih mending Dulu saya ngaji Pertama kali talaki Mau ngambil keraat Datang ke salah satu syekh Masih untung saya Sampai ke Al-Baqarah Oh, ada teman baru Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Hasbuk ya, bunai Cukup pulang dulu ya Nanti kesini lagi Anda jauh-jauh dari Bekasi Ke Jogja Baca Bismillah Suruh balik Besok kesini lagi Datang lagi gak? Ternyata guru itu Hanya melihat Dimana kekurangan lisannya Seperti anda belajar tofal Dilihat dimana kekurangannya Besok Sudah diperbaiki Itulah keraat Supaya benar Dan saat anda baca Pun berpahala Satu hurufnya berapa? Sepuluh At-Tirmidin Berhadis 2010 Siapa yang baca Satu huruf dari kitab Allah Dapat sepuluh kebaikan Saya tidak katakan Alif Satu huruf Tapi Setiap hurufnya Sepuluh kebaikan Kalau anda baca Alif Lemim Berapa huruf? Dapat berapa tuh? Anda hitung biasa 30 Ngitungnya jangan begini ya Jangan begini ngitungnya Satu Dua Tiga Itu hitungan manusia biasa Menghitung pahala kebaikan Lihat di hadis muslim Anda ke masjid saja Baru nyampe Belum ngapa-ngapain Itu sudah dapat 25 Jarak Satu ke dua 500 tahun Dua ketiga 500 tahun Makanya Kalau seharian Anda ngaji rugian Dan kehilangan Berapa lama pahala? Saya cuma ingin katakan begini Coba ingat dosanya berapa banyak Ingat dosanya berapa Maka cari amalan cerdas Yang paling gampang Nutup dosa yang ringan-ringan itu Ya baca Quran Dosa hari ini berapa ya Allah Sembilan kali saya salah Kan dihitung sembilan Seturuh Nun Masih untung satu Itu tukang hitung Kalau belum lancar bahagia Dua kali pahala lancar Kalau ada orang terbata-bata Berat mengucapkan hurufnya Dua kali pahala orang lancar Bismillahirrahman Dua kali Orang dapat sembilan belas Sos sembilan puluh Dia kali dua Tiga ratus dapan puluh Insya Allah Kalau gitu saya gak lancar aja Ustaz Cara berpikir yang salah Itu pahala dia apresiasi Karena kesungguhannya Yang lancar Merubah dirinya Ditemani malaikat Makanya kalau orang rajin baca Quran Itu disamping ada malaikat Bahasa hadisnya Ma'asyafaratil kiramil bararah Maksud kiramil bararah itu Kalau anda benar baca Qurannya Dijaga oleh malaikat Kemuliaan Menjaga anda berbuat baik Jadi kalau ahli Quran itu benar Walaupun dia baru baca Itu akan berubah hidupnya Pasti baik Jadi diarahkan oleh malaikat Didampingi Kemana pun dia pergi didampingi Makanya rajin Baca Quran Dulu ada gerakan Satu hari satu juz Bagus Baca itu One day one juz One day two juz Baca Nanti ya Kalau anda gak percaya silahkan Baca dulu aja Ini saya ajarkan gini ya Kalau mau ringan Supaya gak berat bacanya Kita ambil al-baqarah 1 sampai 141 Al-Fatihah kita simpan Karena sudah hafal Insya Allah semua Kalau mau gampang Susah melihat 111 ayat Bagi 5 Waktu sholat 141 Bagi 5 berapa? 28 28 Jadi setiap Subuh 28 Duh 28 Asal 28 Makhdud 28 Isya 28 Bagi 2 14 14 Sebelum subuh 14 ayat Setelah subuh 14 ayat Sebelum duur 14 Setelah duur 14 14 ayat itu kan paling 5 menit pak Apa gak punya waktu Untuk akhirat kita 14 menit Apa tidak punya waktu Untuk cahaya kubur kita 14 menit Hanya 5 menit saja 14 ayat Nanti rasakan perbedaannya Saat kita pulang Saya cuma katakan begini Setiap kita Mesti pulang Kita pasti meninggal Itu pasti Dan kita gak bisa pilih Mungkin hari ini Mungkin sore ini Mungkin malam ini Dan kita yakin kita pulang Saya tadi katakan Anda ke Jogja saja Kesini aja butuh bekal Itu baru antar dunia Di inter dunia disitu Sekarang kita mau meninggalkan dunia Dan bakal apa yang kita bawa Minimal perbanyakan Sekarang Anak-anak kecil sudah pada hafal malah pak Anak kecil 4 tahun 5 tahun Hapal Quran 30 juz Saya mengajar di Bekasi itu Ada anak-anak bimbingan Ada yang belum TK pak Maghrib sekarang hampir setengah tujuh Di Bekasi Mereka jam setengah 6 Jam 6 sudah datang ke masjid Berjamaah di masjid Menghafal Quran Ada yang sekian juz Ada yang khatam dan selesai Ada yang Mbak Dekisa Baru pulang Mbak Dekisa kerja NPR di masjid Anda bayangkan Anak 3-4 tahun 5 tahun Sampai menghafal Quran Khatam 30 juz Untuk persiapan dia pulang Padahal dia belum balik Anda diberikan 30 tahun 40 tahun 50 tahun Apa yang anda kerjakan Kalau sampai hari ini aja Baca belum punya waktu Apa yang anda lakukan Buka berusaha dengan benar Saya sering sampaikan Sebuah kisah Yang anak dari masjid itu Muaf Sampai dihafal Quran Padahal buta matanya Menempuh jarak 20 km Pakai motor Motornya jadul Di tengah jalan Dia mengulang-ulang kembali Di antar bapaknya Bapaknya kemudian tak hafal Anaknya hafal Padahal bapaknya melihat Satu kali datang reporter tuh Mengecek Kenapa anda mau menghafal Quran begini Apa jawabannya Demi Allah katanya Ini sebagai persiapan Saya pulang menghadap Allah Saat saya berjumpa sendirian Dengan Allah Ayah tak menemani lagi Ibu gak ada lagi Saya akan berkata kepada Allah Sudah berusaha menghafal Quran Dalam keadaan mata saya buta Kalau bekal ini Belum cukup mendapatkan Menurutmu untuk ke surga Mohon kurangi Hukuman saya di neraka Dengan Quran yang telah saya hafal Seorang anak buta Menghafal Quran Untuk membawa persiapan Bertemu dengan Allah Lantas apa persiapan kita Untuk kembali Makanya mulai dari sekarang Pasti akan ada perubahan Termasuk pada hidup kita di dunia Saya berani mengatakan ini Karena saya telah memulainya Untuk diri saya pribadi Setidaknya Semua yang dijanjikan 100% Tidak ada yang luput Sampai hari ini Maka saya yakin Kita semua bisa Syarat membaca Quran Bukan jadi ustad Cukup kita beriman pada Allah Maka orang beriman Pasti akan bersentuhan Dengan Al-Quran Apa yang diturunkan Pada Nabi Muhammad Al-Quran Bikin waktu dari sekarang Bikin kurikul Kalau sudah lancar Naikkan pada yang kedua Apa yang kedua Tilawah Ini Mulai pahami isinya Sampai kapan Baca Quran gak ngerti isinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya